Selamat datang, selamat malam semuanya di agenda Teroka Buku, salah satu format diskusi yang kami selenggarakan secara rutin di Kedai Teroka, Toko Buku Alternatif di Kota Padang. Dalam Teroka Buku, kita akan berbincang mengenai buku-buku terbaru dengan menghadirkan langsung penulis, editor, atau pihak lain di belakang sebuah buku dan juga saja demi memperkaya sedupan nanti pada pembelajaran. Sejak berdiri, Kedai Teroka memang berjalan tidak hanya sebagai tokoh buku, namun juga sebagai ruang yang ikut memproduksi wacana terlibat dalam transfer pengetahuan dengan cara turut merayakan kehadiran buku-buku berkualitas. Dan selain Teroka Buku, kami juga secara rutin menyelenggarakan sejumlah kegiatan antara lain Teroka Sastra, Teroka Edisi Spesial, Sanggar Puisi Teroka, dan memproduksi bulletin bulanan perkara Teroka. Terakhir, kami sedang mempersiapkan program baru bernama Teroka Baca. Silakan ikuti kami di Instagram app Kedai Teroka untuk mengetahui program-program tersebut dan tentu saja semua program tidak berbayar. Untuk itu, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu setiap program terwujud, baik itu narasumber, moderator, dan para paneroka. Khusus untuk malam ini, terima kasih pada Dianita Kusuma Pertiwi, Roni Agustinus, dan Mahmud Ikhwan. Mahmud Ikhwan yang sebentar lagi akan mengajak kita berbincang seputar Makondo, para raksasa, dan lain-lain hal. Sebuah kumpulan esai tentang berbagai aspek sastra dan politik di Amerika Latin karya Mas Roni Agustinus. Di Amerika Latin, kita tahu hubungan sastra dan politik sama sekali tidak bisa dipisahkan. Bahkan capaian estetika para penulis termasuk dari generasi album yang fenomenal itu merupakan respons terhadap berbagai situasi politik yang terjadi di kawasan tersebut. Demi karena dalam buku ini, Mas Roni coba menguraikan kazana sastra Amerika Latin. Untuk mengelola perbincangan kita malam ini, Mbak Dianita Kusuma Pertiwi akan bertindak sebagai moderator yang akan menggali berbagai aspek dalam buku tersebut melalui pendulis dari editornya langsung, Mas Nia Agustinus dan Cak Mahfud. Sebagai perkenalan singkat, Mbak Dianita menamatkan studi terakhirnya di Magister Ilmu Susastra Universitas Indonesia. Ia meraih Nusantara Akademik Award 2020 untuk tesisnya yang mengkaji lakon wayang purwa sesaji Raja Suya. Dianita telah menerbihkan kumpulan sastra drama, Pasar Malam untuk Brojo tahun 2016, Novel Fiksi Sejarah Buku Harian Keluarga Kiri tahun 2019, Proses Spekulatif Menanam Gamang 2020, dan kajian lakon wayang purwa sesaji Raja Suya, Kuasa dan Rasa tahun 2021. Akan segera terbit, Hesikopedi istilah Mengenal Orde Baru di tahun ini. Saat ini menjadi penerbitan yang dirintisnya bersama tiga orang kawan selain menerbitkan artikel tentang sejarah dan isu sosial politik Indonesia. Setiap akhir pekan di situs pribadinya, diandarfi.com. Halo Mbak Dian. Halo Mbak Mitai, selamat malam. Selamat malam. Nah, sebelum diskusi kita mulai, ada sejumlah tata tertib yang mesti kita patuhi bersama demi kelancaran diskusi ini. Pertama, mohon untuk setiap peserta, kecuali narasumber dan moderator, untuk menonaktifkan atau mematikan mic selama diskusi berlangsung. Tapi, karena kami kangen melakukan teroka buku lagi, semuanya mohon membuka video, biar kangennya terasa gitu. Yang kedua, pertanyaan dan komentar dapat peneroka sampaikan melalui chatroom atau live chat di YouTube. Yang ketiga, kami akan mengaktifkan audio dan video peneroka yang pertanyaannya dipilih oleh moderator untuk bisa disampaikan secara langsung. Dan yang keempat, peneroka yang bertanya, harap tidak berpanjang-panjang dan bisa fokus pada pertanyaan, terutama yang terkait dengan topik yang sedang dibicarakan. Sekian dari saya, Mitai, mewakili Kedai Teroka. Saya serahkan kepada Mbak Dian untuk mengambil alih jalannya diskusi. Selamat berdiskusi, peneroka semuanya. Silahkan, Mbak Dian. Baik, terima kasih, Mbak Mitai. Selamat malam, teman-teman peneroka. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dan seperti ini disampaikan oleh Mbak Mitai, bahwa hari ini akan ada dua pembicara yang akan meneroka tentang sastra Amerika Latin, Yanni Mas Roni Agustinus dan Cak Mahut Ikhwan. Keduanya merupakan penulis dan editor dari buku Mahkondo, Tera Raksasa, dan lain-lain hal seputar sastra Amerika Latin terbitan tanda baca. Nah, mungkin saya akan sedikit cerita untuk awalan diskusi ini. Jadi, saya ingat pertemuan saya yang pertama dengan sastra Amerika Latin itu saat saya masih kuliah sastra Inggris di Malang, putu S1. Jadi, tepatnya waktu itu saya mengambil mata kuliah sastra dunia. Dan jadi salah satu bacaan wajibnya adalah 100 tahun kesunyian dalam bahasa Inggrisnya, yaitu 100 years of solitude. Dan pada saat itu sebenarnya dosen saya ini kurang memberitahu, kurang menjelaskan tentang seperti apa sih sebenarnya arena dari sastra Amerika Latin ini. Jadi, pada saat itu memang saya sempat berpikir bahwa Amerika Latin ini memang penuh dengan karya-karya realisnya magis, seperti bukunya Gabo, gitu. Nah, kemudian bisa dibilang buku ini membantah anggapan bahwa nggak sastra Amerika Latin itu nggak cuma sastra realisnya magis, gitu. Jadi, ada 16 artikel di sini. Yang sebagian besar diambil dari blog pribadinya Mas Rony, yakni sastra Alibi. Ini kemudian dikelompokkan ke dalam tiga bab. Ada Makundo membahas tentang medan sastra Amerika Latin, kemudian ada raksasa, para raksasa, ini membahas tokoh-tokoh besar dalam sastra Amerika Latin, dan juga kemudian yang bab yang terakhir, itu tentang artikel-artikel tentang sosial politik, dan kemudian seperti tadi disampaikan juga di awal, bagaimana kemudian situasi itu pada beberapa titik berkelindan dengan perkembangan keselesaian Amerika Selatan, atau Amerika Latin. Dan pada malam hari ini, kita akan mengkaji lebih lanjut, dan sebenarnya saya yakin teman-teman di sini sudah kenal semualah dengan Ronnie Agustinus dan Mahfud Ikhwan, gitu ya. Tapi agar lebih afdol, jadi saya bacakan udah sedikit profil dari mereka. Ronnie Agustinus menempuh pendidikan di jurusan Seni Murni, Fakultas Seni Rupa IKJ. Pada tahun 2000, Ronnie ikut mendirikan kolektif seni ruang rupa. Kemudian pada tahun 2005, merintis margin kiri yang sampai saat ini terus ia kelola sebagai pemimpin redaksi. Menekuni penerjemahan sastra Amerika Latin, pada tahun 2014 sampai 2016, Ronnie menjadi kurator sesi Amerika Latin untuk festival film dokumenter dan eksperimental Archipel di Jakarta. Dan sekarang, Ronnie juga tercatat sebagai wakil koordinator jaringan bahasa Inggris Aliansi Penerbit Independent Internasional. Dan kemudian, Cia Mahfud Ikhwan, lulus dari jurusan Sastra Indonesia, Universitas Gejah Mada pada tahun 2003 dengan skripsi tentang cerpan-cerpan Punta Wijoyo. Novel yang ketiga, Kambing dan Hujan, memenangkan sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2014. Dan novel yang keempat, Dawuk, Kisah Kelabu dari Rumbu Randu, memenangkan Kusala Sastra Katolistiwa tahun 2017. Kemudian, selain menulis sastra dan editor, sehari-hari juga menulis tentang ulasan sepak bola dan juga film India. Dan juga menjadi fasilitator dari bengkel menulis gerakan literasi Indonesia. Selamat malam, Mas Roni, Cia Mahfud. Bagaimana kabarnya? Selamat malam, Mbak Dian. Selamat malam. Baiklah, bagus. Sehat sekali kami. Mas Roni, sehat ya? Sehat, sehat. Oke, nah untuk sesi yang pertama ini, saya ingin ngobrol dulu dengan Mas Roni, sebenarnya sebagai penulis. Mungkin pertanyaannya kan saya buka dari pengalaman pribadi saya tadi, Mas Roni kalau boleh. Jadi, saya pikir sampai hari ini, rata-rata orang yang masuk ke dunia atau ke sastra Amerika Latin ini mengawalnya dari karya gabung, dari 100 years of solitude. Entah itu mahasiswa atau mungkin juga ya orang-orang umum gitu yang ingin membaca Amerika Latin. Nah, pada akhirnya kemudian bisa dibilang mereka ini terjebak gitu dalam anggapan bahwa ya Amerika Latin itu penuh dengan realisme magis. Nah, kemudian di buku ini ada penjelasan tentang periodisasi sastra. Ada album, kemudian ada pasca boom, dan juga ada my condo. Nah, yang ingin saya tahu sebenarnya menurut Mas Roni, kenapa sih karya gabung ini bisa seakan-akan mendefinisikan gitu. Mendefinisikan ke sastra Amerika Latin itu seperti ini, dan kemudian sebetulnya seperti apa sih kemudian sastra Amerika Latin? Apakah betul memang cuma sastra realisme magis? Silahkan, Mas Roni. Ya, terima kasih, Dian. Saya mungkin sama seperti Dian dan kawan-kawan yang lain juga mengawalnya dari Gabo, tapi buku Gabo yang paling mempengaruhi saya bukan 100 tahun kesenian, tapi yang diterjemahkan oleh Obor, diterbitkan pada tahun 80-berapa itu ya, tumbangnya seorang diktator. Buku itu mempengaruhi saya dalam banyak hal, dan terutama seperti momen, ya inilah yang saya cari dari suatu karya sastra ya. dia sangat-sangat politis, sangat politis dalam arti menggambarkan slow blow kediktatoran dengan sangat detil, dan terutama untuk konteks pembacaan saya waktu itu masih zaman Orde Baru, jadi itu punya dampak yang sangat kuat. tapi juga sekaligus dia sangat-sangat artistik. Gabo benar-benar bereksperimen dalam novelnya itu, dan dia sendiri menyebutnya karya yang paling dia banggakan sebenarnya. ya dengan kalimat-kalimat yang sangat panjang, yang tanpa tanda titik, satu kalimat bisa, satu halaman buku panjangnya. dan di situ keterbukauan saya yang paling pertama dari, mungkin bukan paling pertama ya, tapi yang membuat saya ingin mendalami sastra Amerika Latin, karena kesannya sangat-sangat kuat. Ya, nah, semakin banyak membaca, tentu pengetahuan kita semakin luas, dan akhirnya baik, lebih maju dari era itu, atau lebih mundur dari era itu, pada akhirnya tahu bahwa ternyata sastra Amerika Latin bukan cuma realisme magis. Gabu mungkin representasi yang paling kuat dari sastra Amerika Latin, era boom itu, akhir 60-an memasuki tahun 70-an. Dan 100 tahun kesunian tidak bisa disangkal, itu karya yang sangat besar dan bagus. Dia bukan cuma bercerita tentang suatu keluarga, tapi bagaimana itu merepresentasikan suatu negara, bahkan suatu penua, dan bisa dibaca dengan banyak sekali cara, dengan dengan tafsiran yang mungkin sudah tidak terbilang banyak ini sekarang. Tapi ya, itu tadi realisme magis atau gaya penulisan seperti Gabu itu hanya, ternyata hanya sebagian kecil dari dari keluasan sastra Amerika Latin, bahkan teman-teman sejamannya yang satu generasinya yang sering dengan semena-mena dicemplungkan ke dalam cap yang sama, itu sebenarnya menulis tidak dengan gaya yang sama, misalnya berkesiosa, yang realismenya jelas sangat-sangat lain dari Gabu gitu, atau Julio Cortazar yang lebih berfantasi, lebih bermain-main dengan teks dan sebagainya. Begitu juga sebenarnya apa yang saya tulis di buku ini dan apa yang saya pelajari sampai sekarang juga belum merupakan representasi keseluruhan dari keluasan sastra Amerika Latin dan saya ingin tekankan ini supaya para pembaca buku saya juga tidak salah menangkap bahwa sastra Amerika Latin ini tidak banyak juga yang belum saya pahami ada segmen segmen tertentu dari sastra Amerika Latin misalnya sastra Indian yang ditulis dengan bahasa Indian itu jelas saya tidak paham juga ada sastra keturunan ada khusus sastra yang ditulis oleh para keturunan Yahudi di Amerika Latin Latin American Jewish itu ada suatu pengalaman komunal dan kultural diantara mereka sendiri itu juga ada sendiri itu saya juga belum begitu paham juga juga sastra yang khusus ditulis oleh kulit hitam dan pengalaman mereka pun bermacam-macam ya pengalaman kulit hitam di Kuba misalnya akan berbeda dengan pengalaman kulit hitam di Argentina misalnya jadi ya luas sekali sebenarnya dan saya yakin itu juga misalnya kita bandingkan dengan sastra kita juga apa yang disebut sastra Indonesia sebenarnya juga jauh lebih luas daripada yang sering dipahami selama ini gitu ya sastra berbahasa daerah dan sebagainya juga juga bagian dari kekayaan sastra Indonesia ya hal yang sama bisa terjadi di Amerika Latin dan saya merasa tidak akan mampu untuk mengulas semuanya jadi jadi pembacaan saya mungkin hanya cukup terbatas pada sampai saat ini hanya terbatas pada sastra Amerika Latin yang ditulis oleh ya bisa kita bilang orang-orang mestizo kulit putih Amerika Latin begitu dulu Dian baik tapi kalau misalnya tadi sedikit mungkin dijelaskan tentang album seperti apa dan kemudian pas cabum kemudian mekondo itu bisa dibilang lah itu periodisasi atau seperti apa oh ya ya para kritikus masih memperdebatkan periodisasi ini itu tidak sesaklek ya mungkin kalau pandingin dengan kita juga generasi generasi itu 45 46 angkatan itu juga banyak yang memperdebatkan ini juga apakah ya itu tadi pengalaman-pengalaman itu apakah cukup untuk dibingkai dengan sebutan album pas cabum dan sebagainya karena misalnya dalam periode album mungkin bagi yang sudah membaca buku saya akan tahu bahwa banyak penulis perempuan yang terlewatkan atau tidak mendapat sorotan yang semestinya gara-gara apa yang disebut sebagai album itu padahal mereka menulis karya yang juga sama baik dan sama pentingnya jadi ya masih timbul perdebatan terus menerus apakah penamaan periodisasi itu benar-benar bisa mencakup keluasan pengalaman sastra pembacaan sastra yang sesungguhnya dari dari masa yang disebutkan itu tapi kalau kita anggap saja kita pakai kita bisa bilang ada masa-masa album saat Amerika Latin benar-benar mendunia atau mulai mendunia yang pengalaman itu terbentuk dari gabungan dari tiga hal yang saya ceritakan disana ada aspek politiknya ada aspek ekonominya dan juga dari aspek sastranya sendiri lalu sebagai kritik atau kebuntuan dari masa boom kemudian para penulis beralih ke periode pasca boom dengan lebih apa dengan lebih beragam menghadirkan representasi yang lebih beragam daripada yang dihadirkan oleh era boom banyak penulis perempuan muncul ada tema-tema yang tidak tergarap di era boom misalnya tema lingkungan hidup pengalaman itu tadi minoritas rasial atau minoritas seksual setelah itu memasuki era 90-an juga ada ada para penulis muda lagi yang bereksperimen dengan bentuk dan juga mengkritik para maestro dari era boom terakhir ini ada yang tahun-tahun ini sekarang beberapa tahun terakhir para penulis Amerika Latin yang banyak mengarai penghargaan para kebanyakan para penulis perempuan dan mereka melahirkan siang re yang sekarang banyak disebut sebagai realisme kotik Mariana Enriquez dari Argentina misalnya ya terus terus bergerak selalu ada kebaruan kebaruan oke tapi tadi Mas Doni sempat menyampaikan walaupun terlepas dari perdebatan semua periodisasi itu bagaimanapun ada kedekatan dengan antara sosial politik kemudian juga mungkin kondisi ekonomi juga dari masyarakatnya terhadap karya sasra Amerika Latin ini nah tapi menurut Mas Doni sendiri sebenarnya fungsinya sasra sendiri itu seperti apa di sana apakah mungkin sebagai kritik gitu misalnya kritik para penulis para budayawan terhadap kondisi masyarakatnya kondisi yang dialami misalnya dengan pemimpin yang represif atau militarisme atau mungkin juga apakah karya sasra ini dibuat sebagai bentuk dukungan misalnya satu golongan tersendiri misalnya kelompok revolusioner gitu apakah ada trend-trend seperti itu dan sejauh mana sebenarnya penulisan penekalatan itu sadar bahwa yang dia tulis itu ada sebuah karya politik kalau menurut pembacaan Mas Doni selama ini seperti apa saya kira saya kira mereka sepenuhnya sadar ya tentang fungsi sosial dan politik karya tulis gitu ya dari sananya sendiri dari dari Spanyolnya sendiri mereka punya tradisi menulis yang kuat lah bagaimana sastra Spanyol ya terutama Don Quixote disebut sebagai pelopor sastra kesusah sastraan modern dunia gitu jadi apa yang terwariskan di Amerika Latin kemudian adalah budaya atau penghargaannya sangat kuat terhadap kata-kata dan apapun arah politik yang diambil oleh para penulis ini mereka sadar akan akan fungsi karya-karya mereka secara politis para penulis ini bisa sangat bertentangan misalnya yang paling jelas adalah Bergasyosa yang sangat liberal dan anti-kiri yang mungkin orang akan heran kalau para pembaca awam yang mengikuti perdebatan soal apa itu sastra kiri atau kanan di Indonesia mungkin akan heran kalau Bergasyosa disebut sastrawan kanan karena karya-karyanya mengulas persoalan sosial yang sangat dengan sangat jeli dan kuat yang bagi kita seringkali dianggap itu cap realisme sosial yaudah pasti kiri padahal sama sekali tidak secara politik dia sangat kanan sangat liberal dan anti-komunis melalui karya-karyanya dia mengungkapkan ideologinya bagaimana permasalahan sosial yang dihadapi Peru itu hanya bisa diatasi lewat modernisasi liberalisasi dan sebagainya tapi dia adalah orang yang menangkap persoalan sosial dengan sangat luar biasa baik mungkin sekarang saya ingin bergeser sedikit tadi kan sempat Mas Rony menyebutkan tentang penulis perempuan saya secara pribadi memang tertarik dengan beberapa nama yang sudah dijantumkan di buku ini nah kemudian terutama di salah satu artikel yang ketiga yang judulnya bukan Bum tapi Bloom tapi kalau misalnya melihat dari sini bagaimana saat itu terutama di masa Bum itu banyak yang disisihkan para perempuan ini kan tapi kemudian ada satu kisah tentang Aurora Fernandez yang waktu itu sempat menjadi istri Julio Cortazar nah Aurora ini kan memutuskan untuk dia menerjemahkan saja dan tidak menerbitkan buku padahal dia bisa menulis nah alasannya adalah ya cukuplah agar dalam satu keluarga ini satu orang saja yang menjadi penulis dan dalam hal ini adalah suaminya nah menurut saya ini pembacaan saya Mas Roni ya ini seperti seakan Aurora ini ada internalisasi dari nilai-nilai maskulinitas dari nilai-nilai maco itu yang ada di masyarakat dan itu dia internalisasi kepada diri sendiri sebagai seorang perempuan nah kemudian tadi mungkin ada penghargaan terhadap penulis perempuan tapi apakah itu munculnya baru saja atau sudah sejak saat masa Bum kalau misalnya di masa Bum dulu apakah ada dalam tanda kutip gerakan-gerakan revolusi perempuan untuk mengangkat mereka sebagai penulis dan juga karya-karyanya seperti apa Mas Doni ya persoalan dari dari Bum itu fokusnya itu hanya sangat tertuju pada empat atau lima nama yang kesemuanya laki-laki dan apa ya ketika bicara industri penerbitan terutama terutama yang diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu ya fokusnya tertuju ke nama-nama yang itu-itu aja dan itulah yang kemudian kemudian melejit ke luar kan dan para penulis perempuan yang bagus dari saat itu harus apa seperti ya jadi ter terhalang atau tertunda beberapa puluh tahun lah sampai sampai ditemukan oleh oleh pembaca perbahasa Inggris lainnya peneliti yang mengangkat namanya atau atau penerbit yang akhirnya melihat nilai karyanya dan mau menerjemahkannya gitu kalau secara politik gerakan-gerakan feminisme gelombang tahun itu gelombang kedua ya gelombang pertama yang melanda Eropa dan Amerika Utara tentu 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 juga ada gaungnya juga di Amerika Latin tapi ya secara kultur majismo masih sangat kuat dan seperti yang saya tuliskan dari pengalaman saya sendiri waktu ke sana bahkan sampai abad 21 pun masih seperti itu cara pandangnya dari literary establishment gitu ya jadi saya saya pikir sepengetahuan saya belum ada suatu gerakan khusus pada tahun itu yang mengangkat para penulis perempuan pada era bumi tapi tentu ini perlu riset lainnya perlu pembacaan lebih jauh bisa bisa saja saya terlewat gitu karena itu tiap negara berbeda-beda ya apa-apa yang berlaku di Meksiko tidak akan sama dengan apa yang ada di Chile dan sebagainya terkait itu juga di dalam buku ini sempat dibahas tentang awalnya sebelum revolusi kuba bahwa sebenarnya karya-karyanya lebih ke karya nasional karya sasra Brazil karya sasra Peru dan kemudian barulah ada kesadaran regional Amerika Latin itu saat ada revolusi kuba yang kemudian mungkin saya penasaran juga itu sebenarnya ada gak sih relasi apakah mungkin Mas Doni pernah menemukan tokoh-tokoh budayawan ini punya relasi langsung dengan orang-orang para tokoh revolusioner ini misalnya jadi tokoh gerakan dan kemudian mereka punya relasi dekat dengan para budayawan jadi mereka ada diskusi ada semacam itu apakah Mas Doni sempat menemukan tokoh revolusioner yang dimaksud misalnya C dan sebagainya ya jadi yang mereka yang maksudnya dalam tanda kutip kemudian ke gada depan gitu ya kalau kalau Fidel adalah sahabat dekat Gabo dan pada waktu tahun 59 itu mereka memang belum bertemu mereka baru bertemu memasuki 60 kesini hampir hampir 70-an tapi gerakan-gerakan gerakan-gerakan pembebasan itu pasti ada ininya pasti ada penyair atau penulis kuatnya gitu jadi sebenarnya subkompetenti Markos itu bukan yang satu-satunya atau 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 yang pertama gitu misalnya di El Salvador penyair Rock Dalton itu adalah penyair sekaligus Gerilyawan juga di Sandinista itu paling banyak penulisnya saya kira ada Ernesto Cardinal ada Sergio Ramirez ada Gioconda Bayi yang juga saya terbitkan di Marcing Kiri itu semua adalah para pejuang kerilyawan Sandinista jadi memang pertautannya itu erat sekali bukan hanya penulis yang membela cita-cita mereka dan menulis tapi seringkali adalah bagian langsung dari gerakan Gerilyan baik nah kemudian itu yang saya juga tertarik sebenarnya juga artikel pertama dari bab kedua ini para raksasa yang ini tentang Carmen Balsels seorang agen sastra yang kemudian punya peran sangat penting sangat besar dari peristiwa boom sastra ini dan dia lah yang kemudian bisa dibilang membawa karya sastra Amerika Latin ini ke panggung sastra dunia nah sebenarnya apa sih Mas Roni yang dilakukan oleh seorang Carmen gitu ya dan kalau misalnya kita tarik ke konteks sastra Indonesia bisa dibilang tradisi agensi ini kan tidak hidup ya tidak hidup di Indonesia dan kemudian kalau menurut Mas Roni apakah ada relasi gitu misalnya sampai hari ini anggaplah kita belum masuk ke sastra dunia belum anda karena yang begitu monumental gitu kan ya nah apakah itu ada hubungannya dengan tidak adanya tradisi agensi menurut Mas Roni seperti apa? ya salah satu salah satunya saya pikir memang kita kekurangan agen sastra untuk menyuarakan sastra kita ke taraf dunia tapi juga ada satu hal yang tidak perlu yang jangan sampai dilupakan bahwa kondisi kita memang lebih berat katakanlah itu dibanding dibanding para penulis Amerika Latin dalam arti bahwa kita tidak punya cantolan kebahasaan ke dunia luar Indonesia hanya dipakai dan dipahami oleh di Indonesia saja sementara mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Spanyol dan punya paling tidak cantolan di negara Induk dan itu saya kira yang kita bisa bilang bahwa kerja Carmen Palsal bisa dibilang agak lebih ringan dibandingkan jika seorang agen sastra Indonesia ingin mempromosikan sastra kita ke luar Carmen Palsal hanya menjembatani antara dia melihat potensi yang sangat besar dari para penulis Amerika Latin yang tidak pernah terlacak oleh orang-orang Spanyol di Eropa para penerbit Spanyol dan kebetulan saat itu juga muncul penerbit Seix Baral itu penerbit ya bisa dibilang sastra yang sangat progresif waktu itu dia memang bertekad untuk menerbitkan karya-karya yang paling ini lah yang paling avant-garde dari yang berbahasa Spanyol dan sambungannya jadi jelas gitu dia punya ada yang produsennya para penulis Amerika Latin ada penghubungnya dan ada yang menyuaratannya ke benua Eropa dan di sana begitu sudah terbit di sana Barcelona yang sangat kosmopolitan sangat dekat hubungannya dengan Perancis dan sebagainya langsung ada terjemahan Perancis dan sebagainya sehingga penyebarannya jadi cepat ya itu prinsipnya yang dilakukan oleh Carmen Palser untuk Indonesia salah satunya jelas kita kekurangan akit sastra itu jelas tapi juga jangan dilupakan kesulitan kita yang lebih mendasar adalah jantolan bahasa itu yang tidak kita punya oke jadi bisa dibilang PR kita ini jauh lebih berat gitu ya Mas Roni ya untuk bisa ke sana tapi dari pengalaman dan kemudian perjalanan Mas Roni mengulik sastra Amerika Latin ini apakah pada beberapa titik karena Mas Roni kan juga menulis kemudian juga menerjemahkan dan juga berperan di penerbitan dalam hal ini juga industri berbukuan nah apakah mungkin misalnya Mas Roni melihat bagaimana ekosistem sastra di sana dengan Godelahara Book Fair misalnya yang sudah bertahun-tahun dan kemudian fenomena boom tadi yang dipengaruhi oleh agensi sastra apakah mungkin Mas Roni juga pada beberapa titik menerapkan gitu jadi misalnya saat kurasi naskah misalnya untuk majin kiri atau saat menggerapan naskah atau distribusinya atau mungkin ya sharing-sharing dengan teman-teman sesama penerbit membentuk suatu apa mungkin agensi atau seperti apa apakah sempat terpikir seperti itu dari pelajaran dari Amerika Selatan atau Amerika Latin satu hal yang sangat menarik bahkan sampai saat ini saya dulu berpikir bahwa mereka itu saling membaca antar negara mereka dengan sangat cepat karena kesamaan bahasa dan setelah era album dan sebagainya karena sudah karena sudah menginternasional itu berlangsung semakin cepat lagi putaran itu di antara mereka sendiri tapi ternyata tidak sampai saat ini pun karya-karya itu tetap terbit apa dalam wilayah nasionalnya sendiri-sendiri ketika saya menerbitkan Fernando Baez yang penghancuran buku dari masa ke masa itu teman saya yang penerbit di Guatemala itu dia kebingungan bahwa dia mencari buku itu di sana tidak dapat-dapat sementara di Indonesia sudah ada yang baca bahkan sudah terbit jadi mereka saling secara ekonomi mereka tetap untuk mungkin dalam bayangan saya saya perlu meneliti lebih lanjut untuk memproteksi para industri buku nasionalnya masing-masing mereka memang tidak menerapkan bahwa satu buku yang terbit di Argentina misalnya bisa langsung beredar begitu saja di semuanya tidak bisa tetap dianggap sebagai barang import yang yang mahal satu-satunya jalan adalah bikin co-edition jadi buku itu pertama terbit di Buenos Aires ada berbit di Columbia berminat mereka terbitkan sendiri di sana edisi edisi jadi edisi lokalnya meskipun tanpa terjemahan bahasanya sama persis karena kalau diambil dari Buenos Aires akan dianggap barang import jadi tidak secepat itu ternyata pergerakannya dalam bayangan saya karena itu penerbit sangat besar seperti penguinnya di sana semacam planeta atau juga penguin random house yang berbahasa Spanyol itu punya capang di banyak kota jadi ketika ada satu naskah yang masuk ke mereka terbit dengan perusahaan-perusahaan lokalnya langsung di banyak tempat gitu tapi suatu karya tidak tidak beredar antar negara kondisinya ternyata seperti itu tentu banyak hal yang saya dapat dari mereka untuk menerapkannya di sini memang belum sepenuhnya bisa tapi ada beberapa ide yang bisa dicoba sebenarnya kalau mau gitu misalnya para terutama Buenos Aires itu kota sampai ada anekdot bahwa kalau kita ngelempar batu kemanapun pasti kena ke penerbit independen saking banyaknya penerbit independen di kota itu mereka mereka punya semacam impunan juga yang membeli kertas dan menyewa kudang itu bersama-sama ini ide yang sangat menarik bagi saya sebenarnya bisa kita coba kalau jumlahnya cukup banyak sehingga itu memurahkan gitu jadi semacam sistem kooperasi kamu keluar uang berapa buat patungan beli kertas ini nanti disempan di tempat yang sama kamu perlu pakai sesuai dengan yang kamu bayar gitu jadi harga kudang dan sebagainya ditanggung bersama ada banyak ide-ide menarik yang sebenarnya bisa dicoba untuk disini ya menarik oke nah mungkin tadi sebenarnya juga Mas Ronio sempat menyampaikan banyak sebenarnya masih belum sateliti gitu ya nah terutama mungkin yang belum dalam dalam buku ini adalah tren-tren saat ini dari sasra Amerika Latin dan kemudian kalau misalnya ditarik lagi ke hubungannya dengan revolusi nah sampai hari ini kan sebenarnya beberapa negara di Amerika Latin juga masih banyak kejolak gitu ya jadi masih ada pemerintahan yang represif dan kemudian masih ada upaya-upaya kudeta itu masih berjalan begitu nah sebenarnya seperti apa sampai sekarang ini gitu apakah yang sempat dibahas juga tentang Mekondo apakah sekarang itu zamannya Mekondo saat ini atau seperti apa Mas Roni ya kalau saya lihat lagi saya soal Mekondo itu ya saya pikir ya saya memang masih masih bias dengan bacaan saya soal album gitu dan menganggap itu lebih bagus daripada tulisan-tulisan yang generasi sekarang ya beberapa mungkin memang tepat tapi tentu saja penulis-penulis yang saya kritik di situ seperti Alberto Fuguet segala mereka juga berkembang terus dan karya-karyanya yang lebih baru mungkin ya jauh lebih bagus daripada karya-karya awalnya dan tapi persoalannya adalah terutama yang pada generasi 90-an yang mencanangkan gerakan Mekondo atau Craig di Meksiko dan sebagainya ya bahkan Roberto Bolanyo pun mengkritik mereka ya terlalu mentah aja cara mencampur bagaimana memasukkan unsur-unsur budaya pop ke dalam tulisannya hanya seperti baru seperti tempelan aja ya tapi itu sekali lagi karya-karya awalnya itu belum membentuk suatu cara pandang terhadap dunia bahwa generasinya misalnya misalnya bahwa untuk memahami generasinya itu hanya bisa dilihat melalui pertautannya dengan budaya pop itu yang belum tertangkap pada karya-karya awal itu tapi saya pikir itu sudah berubah dalam arti kalau melihat misalnya saya belum lama lalu menerbitkan Paulina Flores dari Chile itu itu kentara sekali bagaimana generasi dia yang yang pasti sebagian tokoh-tokoh disitu pasti tentu diambil dari pengalaman hidupnya sendiri atau teman-temannya ya besar dengan Sailor Moon dan anime Jokpang dan sebagainya itu ya sebagian identitasnya terletak pada budaya pop yang mereka konsumsi dan mungkin itu cara untuk melihat bagaimana generasi khususnya untuk Paulina Flores generasi pasca kediktatoran itu memaknai diri mereka sendiri baik itu tadi mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi yang pertama ini Mas Rony dan sebelum saya bergeser ke CamaFood saya ingin mengingatkan teman-teman dulu jadi silahkan yang ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat Zoom atau juga di live chat YouTube nanti akan kita diskusikan lebih lanjut saat sesi tanya-jawab nah sekarang saya bergeser ke CamaFood selamat malam CamaFood selamat malam apakah suara saya jelas jelas nah sekarang saya ingin membahas tentang penyusunan buku ini dalam sudut pandang editor CamaFood dan sekaligus mungkin sebagai penulis yang juga pengalaman dari blog kemudian jadi buku jadi mungkin ada sedikit kelindan di situ nah ditulis dalam pengantar buku ini ternyata CamaFood ini menawarkan diri menjadi editor setelah tahu bahwa beberapa naskah di blog Sastra Alibin akan diterbitkan menjadi buku nah sebenarnya apa yang membuat CamaFood tertarik begitu sampai menawarkan diri menjadi editor dan menurut CamaFood apa sih yang membuat kemudian tulisan-tulisan Mas Roni ini penting untuk diterbitkan menjadi buku silakan CamaFood oke selamat malam teman-teman yang pertama-tama menjelaskan kenapa saya secara personal tertarik dengan bukunya Mas Roni tentu saja adalah karena Mas Roni hampir satu-satunya dari antara kita yang menjadi jendela penghubung antara kita dengan sastra Amerika Latin sebenarnya pada tingkat tertentu maksudnya gini bahwa beberapa orang membaca sastra Amerika Latin dan menirunya dan juga menulis dalam apa ya dalam karya sastranya beberapa orang juga menerjemahkan dan membuat pengantar yang menarik tapi saya pikir Roni Agustinus beranjak lebih ke tahap ke tahap lebih lanjut bahwa ada seseorang yang sangat mencintai sastra dan kebetulan sastra itu ada di kawasan tertentu dan dia ingin berbagi kecintaannya itu dengan kebanyakan kita saya kayak saya yang jangankan sepanjang bahasa Inggris saja terbatas Roni Agustinus adalah sudah dibaca oleh orang-orang yang menulis atau sedang ingin menulis atau sedang jatuh cinta dengan sastra sejak sangat lama jadi itu sudah cukup untuk menjelaskan kenapa kita menerbitkan buku ini terus ada satu penjadian yang saya pikir nanti kita bisa ringkas bahwa menerbitkan buku ini tidak semudah saat mengeditnya saya kira saya sudah membahas tentang penerbitan buku ini sebagai penulis dan pembaca terutama dengan Eka ketika saya dan Eka banyak terlibat dalam penerbitan buku saya aku dan film India melawan dunia jadi kira-kira itu kurang lebih 4-5 tahun yang lalu 2017 ya blog apa ya penulisan-penulisan blog atau blogger ya kira-kira begitu yang ada di tahap menarik untuk diterbitkan dan dianggap penting itu kan sebenarnya tidak banyak setidaknya dari perspektif saya sebagai pembaca yang cerewet dan waktu itu ketika kemudian Eka tertarik dengan tulisan saya sebenarnya segmennya kecil saya kemudian atau kami kemudian terlibat obrolan dengan tulisan-tulisan lain yang tidak diterbitkan dan ketika kami menyebut sastra alibi saya pikir Eka segera sepakat apalagi Eka terhubung dengan Mas Roni di sebagai penerbitan independen Oke mungkin sepertinya sinyalnya Mas Mahfud agak gangguan ini ya apakah di tempat saya saja ini seperti inilah Bantun Halo bisa didengar bisa silahkan mau dilanjutkan Oke sampai dimana tadi saya pikir waktu itu tahun-tahun itu Mas Roni punya keterkaitan kerja juga dengan Eka Eka mengelola OAK Eka mengelola OAK dan Mas Roni menerjemahkan 1-2 buku untuk OAK saya rasa seperti itu dan itu saya pikir kesempatan yang bagus cuma tantangannya adalah Roni adalah seorang penerbit bukan penulis seperti yang kebanyakan kita pikir dan saya rasa itu yang kemudian memang menjadi kendala Mas Roni bukan orang yang dengan mudah menyerahkan tulisannya sebagaimana kebanyakan penulis pemula kepada penerbit yang memintanya dengan gembira dan saya tahu dan bisa memahami betapa apa ya mungkin bagaimanapun saya membayangkan Mas Roni memasang standar yang sangat tinggi dengan margin sendiri makanya saya membayangkan dia akan menerbitkan buku dengan standar yang kurang lebih seperti kalau buku ini saya kalau buku ini diterbitkan oleh penerbit saya akan seperti itu misalnya atau gimana ya bahasanya saya kami kami ketemu dengan semacam sikap jangan dululah jangan dululah nanti dulu saya perbaiki semacam-semacam itu dan makanya kemudian pocer atau tata di sini akhirnya baru mengebutkan artinya ada dua tahun jeda atau mungkin lebih yang membuat nah itu baru sampai dan dua tahun kemudian baru terbit dan itu ya tentu saja juga ada proses-proses dimana sebentar sebentar ya Eka ya maksud saya kumpulin tulisan-tulisan dulu saya pilih yang yang pantas dimana macam-macam itu oke jadi bisa dibilang sebenarnya Mas Roni sendiri juga yang akhirnya memutuskan ya sangat berperan untuk aku mau artikel yang ini gitu tapi sebenarnya apakah seperti apa diskusinya antara antara Mas Roni dengan Cak Mahfud gitu untuk memilih akhirnya terpilihlah 16 artikel ini dalam buku ini itu seperti apa diskusinya waktu itu Mas Roni menyerahkan beberapa artikelnya dan itu lebih dari 16 ini dan kemudian saya pikir Mas Roni adalah penulis yang sangat tahu proses penerbitan juga sangat bisa menempatkan seorang editor yang terendah hati menyerahkan saya menyerahkan kepada saya untuk memilih tulisan-tulisan yang yang karena dia jelek atau baik atau jelek ya tapi terutama banyak 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 jenis tulisan yang jenis tulisan yang dipilih bukan dari jelek baiknya tapi dari nyambung atau enggaknya ya ya dan karena itu kemudian saya membayangkan bahwa saya rasa Roni Agustinus butuh buku yang lain lagi untuk bisa menjelaskan misalnya tentang film mungkin beberapa hal yang lain karena saya rasa saya sebagai penggemar sepak bola saya tidak melihat dimensi sepak bola atau spot yang sebenarnya juga bagian sangat integral dari Amerika Latin pada pembacaan masa Roni keseluruhan dan karena itu kemudian kami menjatuhkan semacam pilihan sastra dan politik kira-kira begini dan ini yang mempertemukan artikel tulisan 1 sampai 16 nah tadi mungkin juga bukan baik bukan jelek atau baiknya tapi Mas Mahfud juga punya pengalaman menerbitkan dari blog ke buku nah sebenarnya seperti apa sih kalau menurut Mas Mahfud dalam artian pada satu sisi ada sekarang wacana bahwa kita menuju digitalisasi sebenarnya apalagi di masa pandemi kemudian banyak yang bilang bahwa produksi buku elektronik kemudian konsumsinya yang juga lebih meningkat daripada buku fisik tapi pada saat yang sama masih ada upaya-upaya yang malah sebaliknya jadi sudah dicetak sudah digital dan kemudian sebenarnya lebih mudah diakses dengan gawai dengan koneksi internet tapi kembali ke cetak lagi nah ini dari Mas Mahfud seperti apa fenomena ini saya pikir saya pikir kami bukan bukan apa ya bukan kembali ke ini juga ini juga kesenderungan umum kalau di Indonesia kalau yang wat-wat-wat-wat-wat itu akhirnya juga di oke keputus lagi sepertinya novel-novel bagian kecil saja apakah bisa diulang sedikit tadi jawabannya maaf halo halo udah bisa diulang Mas Mahfud tadi oke ya saya pikir ini kami hanya bagian kecil dari gelombang yang memang kita belum bergerak terlalu jauh kita masih suka memegang buku secara fisik dan beberapa saya tulisan saya di Mojok yang masih terbit masih bisa dibaca segera diterbitkan oleh Mojok saya kira seperti itu juga yaitu fenomena akhirnya fenomena biasa penerbit-penerbit major juga saya kira keluyuran di internet di di twitter di di wat-pat di platform-platform kepenulisan di internet untuk mencari naskah nah itu kan sebenarnya fenomena yang tampak lucu tapi gimana macam itulah yang terjadi pada kita oke oke nah kemudian saya saya gak menganggap itu terlalu istimewa kok oke saya mau masuk sedikit ke teks ini jadi di setiap artikel ini kan diberi keterangan mau dimuat disini dengan penyuntingan dengan beberapa penyuntingan nah sebenarnya pendekatan penyuntingan itu seperti apa apakah hanya copy editing misalnya dari blog kan biasanya paragraf atau alienanya perlu diatur lagi hanya sebatas itukah atau kemudian setiap artikel ini masih perlu di edit lagi secara narasi agar tadi punya ini punya satu payung bukunya dan akhirnya biar nyambung semuanya jadi apakah editingnya itu hanya copy editing atau sampai ke substansi lagi saya rasa itu semua hampir dikerjakan oleh Mas Roni sendiri dalam arti kami banyak berdiskusi di level di mana ini ya ketika pemilihan tulisan gitu dan saya memberi masukan tapi itu juga tidak banyak dan ya karena level Mas Roni itu tadi bar yang dipasang sangat tinggi ya dia adalah penulis yang selalu gelisah apakah tulisan saya cukup bagus apakah ya kita tahu Roni Agustinus adalah mungkin salah satu editor terbaik di Indonesia jadi dia ngerti seperti apa apa ya seperti apa naskah yang harus disajikan ke pembaca lewat editor itu maksudnya dia nggak mungkin dengan gampang menyerahkan sudah terserah nanti kamu edit gimana nggak mungkin jadi makanya sebenarnya kalau ada ada editing ada perubahan pergantian judul itu semua dilakukan oleh Mas Roni saya bisa katakan bahwa saya sangat sedih melakukan editing dalam arti bahkan jika pola kalimat Mas Roni tidak saya sepakati saya akan menahan diri untuk misalnya tidak mengganti koma atau titik atau memecah paragraf hanya karena agar tulisan Roni Agustinus tetap tetap bertahan toh tidak bahwa saya tidak akan mengubah terlalu banyak dalam arti kalau saya edit pun bunyinya tidak jadi berbeda tidak juga menjadi ini hanya kadang ini lebih melihat bahwa akan jauh lebih baik Roni Agustinus menulis dengan cara Roni Agustinus tidak dengan Roni Agustinus yang diedit proses editing saya yang jauh mungkin ya apa ya yang lebih lebih banyak mengambil sebenarnya adalah ketika saya memilih naskah-naskah dari sekian kemudian menjadi 16 terus menyusunnya menjadi galur yang lebih mudah dibaca dan kita mendapatkan tiga tiga pembabakan itu Makondo para raksasa dan lain-lain hal itu yang kebetulan itu saya yang dikit ya di sana aja sebenarnya peran editor itu peran editor yang saya idealkan sebagai editor jadi tidak terlalu ribet dengan titik koma dulu saya melakukan itu dan sudah capek lah dan kebetulan itu ketemu dengan penulis seperti Roni jadi ya saya rasa seperti itu dari teks aslinya mungkin sudah bagus ya Mas Mahud oke seperti itu bahkan saya misalnya kalau saya bisa kalau menulis dengan kata kata sambung depan namun atau tetapi Mas Roni tidak karena dia mungkin lebih bersetia dan lebih percaya dengan struktur bahasa Inggris yang lebih enak dibaca saya biarkan saja oh semua kalimannya juga seperti itu oke jadi mungkin sedikit pembelajaran juga untuk beberapa editor disini mungkin ada teman-teman juga yang disitu gitu ya nah Dian aku boleh menambahkan silahkan Mas Roni oke ya jadi seperti dibilang Mahfud tadi dia yang memilih jadi sebenarnya aku awalnya itu ada puluhan naskah aku serahkan ke Mahfud tolong dipilih mana yang layak Mahfud pemiliknya ada ada sebagian besar aku setujui ada ada satu yang dicoret tapi terus aku minta masukkan juga terus dia yang menyusun pembabakannya termasuk pada akhirnya menemukan judul yang cocok untuk untuk buku ini gitu editing editing yang aku lakukan gak tahu lagi-lagi mungkin ini juga bias umur sebagai seseorang yang tidak sepenuhnya terbiasa dengan tulisan online gitu aku merasa kalau ya menulis di blog orang bisa lebih santai dan itu wajar gitu tapi tidak ketika sudah masuk buku sehingga terutama soal judul aku banyak melakukan perombakan menjadi lebih netral atau lebih serius gitu ya ada judul-judul yang sangat memalukan kalau dibaca lagi sekarang di blog aslinya gitu sangat terima kasih ini gangguan dari oke, baik saya pikir ini saya yang stuck disini tadi jadi ini mas Roni dan siang Mahfud pun juga gangguan dua-duanya ya oke, baik jadi mungkin kita sambil menunggu ini kebetulan ternyata sinyalnya mas Roni dan mas Mahfud pada gangguan tadi saya pikir saya yang freeze tadi jadi mungkin saya bisa panggil dari penerbit nih mungkin semoga sinyalnya baik, ada mas Eka disini ya luar malam mas Eka halo mbak ya baik kan mas? iya lumayan baik, nah ini tadi kan sempat membahas tentang pemilihan naskah gitu kan ya tapi ada satu hal yang mungkin dari sisi penerbit yang ingin saya tanyakan kalau secara pembelian penjualan itu seperti apa mas Eka dalam hatian ya tadi sebenarnya kan sudah tersedia di website bisa dibaca dan lebih mudah sebenarnya sekarang kan semua orang menggunakan gawai dan terkoneksi internet nah kemudian dijadikan buku kira-kira waktu itu sempat membayangkan nanti penjualannya seperti apa ya oh iya kebetulan ini bukan yang pertama ya sebenarnya seperti saya mau cerita saya sudah beberapa kali uji coba bukan uji coba sih menerbitkan buku yang mungkin basicnya awalnya tulisan-tulisan di blog gitu nah mungkin hanya ada satu yang waktu itu kurang bukan kurang bagus sebenarnya mungkin kurang di respon dengan baik promonya juga kurang bagus selebihnya sih menurut saya positif artinya selama tulisan-tulisan di blog itu punya karakter biasanya ketika jadi buku sih pasti insya Allah bagus sih dan sejauh pengalaman saya seperti itu seperti film Indianya Cak Mahfud kemudian punya Mas Rony kemudian dulu pernah juga punya Nuran waktu kami masih bareng-bareng mengelolai abu ada beberapa sampel yang ketika itu berawal dari blog itu disambut dengan baik cuma mungkin yang lucu itu kadang kan sebenarnya alasan kami menerbitkan tulisan di blog jadi buku itu kan niat awalnya agar teman-teman di daerah yang jangkauan internetnya tidak bagus itu jadi bisa membaca tulisan-tulisan itu kan dalam bentuk buku fisik gitu tapi ternyata biasanya justru ketika buku terbit malah pembelian terbanyak itu lagi-lagi kembali di Jabodetabek karena kan penulisnya di Jabodetabek ya jadi penulisnya di Jabodetabek harusnya sinyalnya bagus untuk baca-baca tulisan langsung di internet malah ketika jadi buku pembelian terbanyak datanya dari sana jadi itu yang masih masih agak belum terpecahkan sebenarnya kayak gitu sih mungkin tapi selebihnya itu tadi menurut saya biasanya kami atau memilih tulisan yang berkarakter saya kira tidak ada yang meragukan karakter tulisan Mas Roni ya seperti dijelaskan sama aku tadi apalagi ini spesifik banget tentang Amerika Latin kami juga sudah membicarakan ini saya dengan Mas Roni mungkin 3-4 tahun sebelumnya ya itu sudah sangat lama jadi Mas Roni itu maju-mundur kadang ayo kak tiba-tiba ntar dulu deh sampai akhirnya baru tahun 2020 akhir mulai terrealisasi itu kayaknya itu Mas Roni ngirim hampir 25 tulisan terus akhirnya dikurasi lagi sama Cak Mahfud jadi 16 dan seperti dijelaskan Cak Mahfud hampir mungkin 60-70 persen sentuhan Mas Roni ya ketika termasuk ketika cover itu saya gak kebingungan juga ini mungkin satu-satunya salah satu yang paling sulit menentukan cover itu bukan Mas Roni biasanya kami tidak cukup kesulitan lah nah kasus Mas Roni tidak kesulitan karena temanya khas tulisan 2 akhirnya dibantu tuntung sama Mas Roni karena kami punya template dia menawarkan lukisannya gambarnya Torres Garcia LPS nah ketika kami lihat ternyata bagus banget jadi kalau misalnya kata Cak Mahfud 60-70 persen adalah kerja Mas Roni sebagai penulis sendiri itu benar sih jadi kami cukup dimudahkan dalam proses dalam proses pengerjaan itu ini gitu kali oke baik ini sudah hadir kembali Mas Roni dan Mas Pak Mahfud tadi ternyata bareng-barengan kehidupan sinyalnya tadi sembuhannya jadi mungkin kita bisa lanjut ya bagian iya kalau sudah di musik seperti ini hanya internet yang Tuhan yang bisa mencari nah misalnya sesuai tanya-jawab sudah ada pertanyaan yang pertama saya bacakan dulu dari Teologi sejarah mana pengetahuan masyarakat kita sasra Amerika Latin nah kalau menurut Mas Roni seperti apa pengetahuan masyarakat secara umum Mas Roni belum terdengar maaf suaranya belum terdengar halo nah sudah dengar oke posisi HP-nya sudah betul sorry ya sudah ya ya tadi pertanyaannya adalah sejauh mana pengetahuan masyarakat kita ya tentang sasra Amerika Latin wah saya tidak tahu bagaimana cara mengukurnya tapi saya pikir secara umum ya itu hal yang masih cukup asing ya buat masyarakat dia 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 belum menjadi pembicaraan yang sangat umum gitu di komunitas komunitas ya tentu kalau para pembaca sastra mungkin ya tahu beberapa nama terkenal itu tapi secara umum saya pikir ya belum banyak diketahui oke nanti ini ada pertanyaan dari Pak Herianggoro mungkin kemudian saya lihat juga hadir pada malam hari apakah Bapak untuk menonton video dan audionya untuk menyampaikan pertanyaan di Herianggoro baik jadi pertanyaannya seperti apa relevansi sastra Amerika Latin bagi gerakan sosial rakyat Indonesia seperti apa mungkin bisa ditambah juga dengan Mas dari Cia Mahfud bisa dimulai dari Mas Roni jadi apakah mungkin sastra Amerika Latin ini dengan pembahasan yang dekat dengan revolusi ini punya pengaruh juga dengan gerakan sosial di Indonesia apakah pernah mengkaji sampai ke sana kira-kira ketika saya menerjemahkan komunikasi suku menanti Marcos dari Sabatista Tetara Pembebasan Nasional Sabatista seorang kawan memberitahu saya bahwa dia menyerahkan buku itu ke GAM waktu itu dan seorang kawan di Aceh menyerahkan buku itu ke para pimpinan GAM dan menyuruh mereka membacanya untuk menyegarkan pemahaman tentang suatu gerakan kebebasan gitu ya itu yang sebenarnya konsen saya kenapa saya bertekad untuk untuk memperkenalkan sastra Amerika Latin ke kita bukan untuk menggurui atau merasa bahwa mereka lebih bagus dari tulisan-tulisan kita sendiri bukan tapi tentu saja dari manapun banyak hal yang bisa dipelajari dan dan sastra Amerika Latin saya kira memberikan banyak kemungkinan itu pembelajaran itu baik untuk dari segi penulisan atau sastraannya sendiri maupun hal-hal yang terkait dengan 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 itu bagaimana ya bagaimana sastra bisa dipakai untuk mendorong penuntasan tragedi masa silam era kediktatoran dan sebagainya bisa memberikan harapan untuk jalan ke depan banyak sekali yang bisa kita pelajari bahwa ketika Argentina berusaha lepas dari masa lalu kediktatorannya dan membentuk apa yang dikenal di sini sebagai semacam komisi kebenaran dan rekonsiliasi ketuanya adalah sastrawan terkenal Anesto Sabato dan hasil laporan akhirnya menjadi pedoman bagi banyak komisi kebenaran serupa di seluruh dunia hal-hal macam ini yang harusnya penting buat kita di sini baik kalau dari Mas Mahfud sendiri sebagai editor apakah mungkin pernah terpikir bahwa buku ini dengan kelindannya revolusi dan kemudian sastra kesusaraan di Amerika Latin ini saat mengedit buku ini terpikir tidak kira-kira konten-konten dari artikel ini kemudian bisa mempengaruhi gerakan sosial rakyat di Indonesia terpikir seperti itu itu terlalu mewah dipikirkan oleh seorang editor sebenarnya cuman saya mau menjawab sebagai apa ya sebagai pembaca baik artikel Mas Rony atau beberapa karya Amerika Latin yang sempat saya akses saya rasa sebagai dunia yang terjajah saya rasa kita berbagi banyak sekali pengalaman yang sama juga bangsa yang hidup di bawah kediktatoran kita dan Chile dan Argentina dan Brazil juga mungkin apa ya Negara Gua atau Salvador saya rasa punya banyak pengalaman yang mirip dengan kita dan sebagai penulis saya rasa kita bisa mengambil banyak hal bagaimana dari mulai bagaimana seperti yang disampaikan Mas Rony seorang penulis memposisikan diri dalam melihat persoalan bangsanya persoalan komunitasnya cuman saya rasa kemudian akan butuh diskusi lebih lanjut tentang apakah hal-hal semacam itu tidak sangat topis dalam arti karena kita terpapar Amerika Latin tapi tampaknya misalnya ya kebanyakan dari kita terpapar di teknik dan kadang menurut saya teknik itu pun tidak kemudian tidak diolah dengan konteks saya melihat mungkin ini bias ya karena saya orang yang mungkin dari penulis yang saat ini aktif yang mengambil agak sedikit dari Amerika Latin mungkin karena ini akses saja yang misalnya banyak mempengaruhi saya justru adalah perusaha-perusaha India berapa berapa yang justru mempengaruhi saya di ini bukan Amerika Latin tapi justru Spanyol ada satu penulis yang bagi saya sangat-sangat kuat mempengaruhi saya juga keluarga Pascal Duarte saya rasa punya bekas yang dalam dengan Daw kalau kalau mau komparasi dan saya pikir juga saya sedikit terpengaruh dengan bagaimana apa ya keluarga Pascal Duarte digambarkan dan saya menggambarkan Daw orang deskripsi sampai membuat kira-kira pembaca muak cuman saya rasa juga apakah karya misalnya seperti Daw atau karya-karya yang beredar sekarang mungkin saja bisa diukur secara general punya komitmen terhadap setidaknya politikali korek setidaknya di sana atau apakah bisa sampai mendorong keperubahan atau setidaknya membuat apa ya semacam saya mau bilang bahwa salah satu peran besar sastra Amerika Latin terhadap kebudayaan Amerika Latin keseluruhan adalah mendokumentasikan jadi kita tidak harus membaca sejarah Kolumbia atau Venezuela untuk membaca mereka karena kita bisa melihat Venezuela dan Kolumbia lewat Marques sebagaimana juga saya bisa melihat Uruguay atau Argentina atau Brazil dari penulis-penulis yang mewakili mereka apakah kita di tahap itu saja bisa maksudnya misalnya kita ini punya banyak sekali potongan potongan ruas-ruas tahap-tahap yang sangat mirip dengan Amerika Latin tapi berapa yang bisa menggambarkan itu dengan baik berapa jumlah sastra seperti catatan harian keluarga kiri misalnya untuk menggambarkan keluarga kiri pasca 65 setidaknya dalam perspektif yang yang bisa diterima dalam standar sastra tidak dalam politik atau apalagi itu dulu mungkin yang harus kita tanya dan saya rasa diskusi malam ini tidak akan bisa menjawab memberi gambaran yang terlalu gamblang karena itu memang menjadi persoalan besar bisa kita lanjutkan dengan diskusi berikutnya mungkin teman-teman teroka bisa membuat diskusi lain tapi tadi sempat Mas Mahud menyampaikan tentang pengaruh dari karya-karya Amerika Latin terhadap karya Mas Mahud sendiri nah ini kebetulan ada pertanyaan dari Ridwan jadi bertanya seperti apa hubungan antara realisme magis Gabo dengan realisme magis yang eka dicintai turuka atau Mahud didawuk nah kebetulan ada pertanyaan tentang Gabo juga ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Roni pengaruh Gabo terhadap Isabel Alende bisa dijawab oleh Mas Mahud duluan dan kemudian dilanjutkan Mas Roni silahkan saya membaca Gabo dalam dalam sebuah gambaran yang yang magis sendiri jadi Gabo Gabo rame diberbincangkan ketika terbit 100 tahun kesunjian berapa itu sekitar saya masih kuliah dan 100 tahun kesunjian waktu itu terlalu mahal untuk tabungan saya dan saya kemudian menemukan sebuah buku fotokopian clipping dari sebuah apa ya cerbung koran terjemahan yang isinya sama dengan dengan itu cuma enggak lengkap karena jadi saya membaca 100 tahun kesunjian dari sebuah clipping yang dicetak dan saya yakin bahwa clipping itu tidak selesai saya rasa saya baru kembali membaca Gabo ketika mengedit bukunya Mas Roni yang lain-lain inilah campuran campuran apa general dan labirinnya terus beberapa jadi saya rasa saya sangat sulit dan kalaupun bisa misalnya mungkin saya akan membanggakan diri punya relasi dengan Gabo tapi tidak dan saya sudah mengaku bahwa Dawg lebih terhubung dengan keluarga Pascal Duarte kalau mau tekstekan atau kalau mau jujur-jujuran dan agak akal-akalan ketika saya mengajukan naskah Dawg saya agak menzilat ke Mas Roni bahwa saya menyebutnya ini kayak dikit-dikit kayak Sepulveda Tentu saja itu jilatan seorang penulis pemula penerbit besar kalau teman-teman mau mencari jejak magisnya Dawg silahkan kejar ke film-film laga kita tahun 80-an kalau teman-teman mau sedikit bersusah payah membaca menonton pertarungan Iblis Merah misalnya dari filmnya Barry Prima teman-teman akan jauh lebih bisa menemukan dari mana Dawg berakat tentu saja juga dengan film-film dan lagu India yang saya tulis di sana dan saya gak tahu apakah itu magis atau realis atau apalah namanya saya tidak sempat memikirkan itu sebenarnya terutama karena kadang kalau saya climb dan salah gimana itu aja Mas Roni yang pasti bisa menjawab lebih ini lah nah kemudian tadi pertanyaan yang untuk Mas Roni juga terkait pengaruh Gabo terhadap Isabel Alende seperti apa Mas Roni oke jadi pertama tadi pengaruh Gabo terhadap Eka ya betul terhadap Cinta itu luka Katik ya ya saya gak tahu persis detil pengaruhnya tapi jelas keterpengaruhan itu wajar untuk seseorang yang menulis novel pertama dan jelas kalau kita membaca jil itu akan mengingatkan ke 100 tahun persunyian membaca lelaki harimau itu akan mengingatkan gak tahu anda anda semua tapi kalau saya saya akan langsung ingat novella Gabo yang kronikal kronik kematian cara bertuturnya sama juga dalam kecil mungkin udah beberapa elemen yang yang benar-benar diambil langsung misalnya pertarungan itu berjalan berapa tahun berapa bulan berapa itu mirip dengan bagaimana hujan turun di Makundo berapa tahun berapa bulan sampai ke detik-detiknya menit dan detik ya ada beberapa unsur yang itu tapi tapi begini yang menarik adalah ketika ketika cantik itu luka diterjemahkan ke bahasa Spanyol dan dan di lantas diterima dengan baik oleh oleh pembaca di Spanyol keterpengaruhan itu jadi tidak lagi berjalan satu arah sama seperti ketika pada tahun lima puluhan gabu generasi gabu berkesiosa dan sebagainya itu banyak terpengaruh oleh Faulkner dari Amerika Utara dan kemudian setelah boom banyak penulis Amerika Utara kemudian terpengaruh oleh Amerika Latin itu juga sekarang pada satu titik Eka terpengaruh gabu dan setelah dia diterjemahkan ke Spanyol dan mendapat pembaca di sana saya jadi bertanya-tanya mungkinkah suatu saat nanti ada penulis berbahasa Spanyol yang bilang terpengaruh oleh Kakurniawan kita memberikan sesuatu balik gitu untuk Gabu dan AYND ya saya senggung juga di buku itu mungkin ini juga untuk menjawab salah satu pertanyaan tadi saya lihat di jat itu kayak bercerita yang umit pada era boom dan sesudahnya yang berbeda ya pengaruh itu pengaruh itu ada tapi jelas AYND melakukan kritik-kritik terhadap cara penceritaan Gabu terutama soal perulangan nama-nama dan sebagainya itu memang suatu tradisi di Amerika Latin bahwa nama seseorang anak selain gabungan dari ibu bapaknya juga bisa sama persis dengan nama pamannya itu diharap juga terjadi mas ya dan itu setidaknya secara secara teknik percerita itu itu mem membingungkan dan AYND dia tidak mau mendiru itu dia juga sedikit melakukan sindiran kepada Gabu di rumah arwah dia tidak mau melakukan perulangan nama-nama itu dan menarik bahwa ya kebingungan itu hanya dirasakan oleh pembaca berbahasa Inggris dan mungkin berbahasa lain ya edisi pertama 100 tahun kesunyian yang terbit aslinya itu tidak ada skema silsilah itu tidak itu bukan sesuatu yang harus ditampilkan gitu tapi ketika itu diterjemahkan ke Inggris penerbitnya merasa itu harus ada kalau tidak orang akan kebingungan ya itu saya saya pikir begitu Dian baik oke nah mungkin sekarang bisa ke mas Bre katanya tadi ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung silakan menghidupkan video dan audionya Mas Bre dan menyampaikan pertanyaannya bisa kedengaran Mbak Dian suaranya bisa selamat men oke pertama kali saya akan mengucapkan selamat kepada Mas Rony atas bukunya Makundu Para Raksasa ini juga kepada Mahfud sebagai editor juga pada penerbit dan saya bahagia sekali ya punya buku tersebut dikirimin oleh Eka dan saya harus mengatakan pertama-tama bahwa buku ini adalah buku yang sangat bagus saya jarang sekali terus terang membaca buku asen yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia umumnya saya membaca dalam edisi Inggris karena umumnya terjemahan bahasa Indonesia sejauh ini terutama buku-buku yang sekarang umumnya kurang memuaskan bagi saya penerjemahannya tapi buku ini sebagai buku terjemahan bahasa Indonesia itu luar biasa dan saya tidak menyangka ada mood yang sangat berbeda karena buku ini diterjemahkan bukan dari bahasa Inggris dari bahasa Spanyol bahasa aslinya itu itu terasa sekali meskipun ada kelihatannya ada satu satu naskah kali ya yang diterjemahkan dari bahasa Inggris atau enggak tahu saya atau mungkin di buku yang 10 perintah kepada penulis kali ada yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang tulisannya Isabel Alende itu berbeda moodnya langsung berbeda dibanding yang terjemahan dari bahasa Spanyol itu jadi pertama saya ucapkan terima apresiasi saya yang sangat tinggi terhadap buku Makundo para Raksasa ini karya yang luar biasa Mas Rony terus yang kedua saya ingin mendapat tanggapan dari Mas Rony ini begini beberapa waktu yang lalu kira-kira seminggu yang lalu saya itu mengikuti Zoom webinar semacam ini yang membahas mengenai revolusi Kuba dalam rangka peringatan revolusi Kuba itu sendiri dan konferensi Asia Afrika Bandung Bandung Spirit waktu itu saya mengharap Mas Rony ada di situ tapi saya periksa kelihatannya Mas Rony tidak ikut serta di situ dan tentu saja tentu saja pesertanya sebagian besar adalah para aktivis dari Amerika Latin dari Peru dari Argentina dan lain-lain pembicaranya hostnya dari Perancis saya ketika mendengar mereka bicara Mas Rony itu yang saya ingat adalah karya Mas Rony ini yakni Makundu Poab karya-karya yang Anda terbitkan dalam buku ini artinya bagi saya lanskap yang bisa saya tangkap mengenai peta politik Amerika Latin dalam diskusi tersebut dengan apa yang saya dapat dari buku Mas Rony untuk saya pribadi jauh lebih besar dari karya Mas Rony ini yang yang saya alami bagi saya yang bisa saya tangkap dari para aktivis ini pembicaraannya lebih politik pada waktu itu bukan sastra tapi tentu saja tentu saja ada kaitannya dengan sastra sebenarnya karena seperti di dalam buku Makundu ini album ini dijelaskan dengan sangat meyakinkan oleh Mas Rony itu bahwa terjadinya boom Amerika Latin tidak bisa dilepaskan dari revolusi Kuba tahun 59 kira-kira demikian nah yang saya tangkap kemudian itu penjelasan tersebut menerangi menerangi artinya pemikiran saya ketika saya berhadapan dengan diskusi yang berhubungan dengan Amerika Latin dengan Kuba yang kebetulan saat ini sedang bergulak yang saat ini sedang bergulak apa yang paling saya tangkap dari seluruh pembicara para aktivis Amerika Latin tersebut yakni menurut saya istilah saya konservatisme revolusioner di dalam sastra menurut saya konservatisme ini adalah sebuah sikta yang kontraproduktif untuk fungsi kesenian yang intinya pendubrakan kemapanan ide revolusioner konservatisme revolusioner persis yang terjadi di belahan dunia lain Asia misalnya Asia saat ini Thailand sedang bergulak sama seperti Kuba yang diberontak yang digugat di Thailand adalah monarki sama saja kalau dalam pandangan saya kalau di Amerika Latin mereka terjebak dalam konservatisme revolusioner mengapa ada pergulakan di Asia dalam hari ini di Thailand yang digugat adalah sebenarnya konservatisme monarki nah ini cukup menarik bagi saya karena monarki ini pula yang dalam dunia sastra Asia Tenggara ini mereka yang memberi hadiah penghargaan Sea Right Award South Asian Right Award itu kan dari pemerintah Thailand dari kerajaan dan itu dipandang oleh sejumlah sastrawan sebenarnya itu adalah sebuah penghargaan yang sifatnya dari sebuah resim yang sangat konservatif penerima hadiah sebenarnya saya tidak mengikuti artinya saya tidak mengikuti siapa yang menerima hadiah itu tapi kira-kira kalau resim konservatif memberi hadiah sastra kira-kira karya sastra yang dipilihkan juga yang konservatif bukan yang revolusioner dan kira-kira kayak gitu jadi jebakan terhadap karya sastra itu sebenarnya adalah konservatisme dalam hal Amerika Latin kalau kita kembali ke pembahasan kita yakni sastra Amerika Latin dan politik apakah betul mas Roni kayak gitu konservatisme revolusioner dalam hal ini yang menurut saya menjebak ataukah ada terobosan-terobosan lain setelah album dan karya anak-anak muda sekarang sedikit disinggung di karya di buku ini tapi barangkali mas Roni punya pandangan yang lebih luas mengenai hal tersebut itu aja Mbak Dian yang ingin saya tanyakan terima kasih terima kasih bisa langsung di respons oleh Mas Roni silahkan ya saya kira pergolakan apa 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 yang terjadi di Amerika Latin secara umum saya kira masih menumbuhkan harapan tentang kreativitas itu ya dalam arti kita bisa melihat bahwa ketika ketika karya itu memang memang ditujukan untuk dalam tanda petik menghamba suatu kepentingan yang sangat banal baik itu politik kiri maupun politik kanan dia akan kehilangan kekuatannya kita bisa melihat jelas ketika ya puisi puji-pujian Pablo Neruda kepada Stalin atau dan resim Soviet pada tahun itu adalah ya kita secara secara sastrawi secara objektif tanpa perlu melibatkan ideologi kita bisa melihat bahwa itu karya-karya dia yang justru yang paling lemah kalau begitu juga dengan 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 di di dengan dengan lainnya saya kira dalam arti tidak ada satu penulis pun yang kuat yang benar-benar melakukan semacam pengambaan membuta terhadap suatu suatu rejim politik di Amerika Latin yang akan menghasilkan karya yang cukup berarti dan saya pikir itu tidak melulu harus dimaknai bahwa dia kiri seperti Octavio Pass misalnya dia di di Meksiko dia adalah kubu kanan sebenarnya kubu kirinya adalah Carlos Fuentes tapi bukan berarti dia melakukan suatu pemujaan atau pembelaan terhadap rejim dia tetap meskipun posisi politiknya kanan dia adalah dia dia adalah pengkritik pengkritik rejim bahkan dia mundur dari jabatannya sebagai duta besar ketika rejim politik Meksiko melakukan pembunuhan atau pembantaian tahun 68 terhadap para mahasiswa di negara-negara lain pun juga demikian beberapa penulis yang disebut konservatif dia cenderung untuk tidak menunjukkan simpati politiknya secara terang-terangan yang kasus paling mencolok tentu adalah Borges ya Borges sering dikecam karena tidak hampir tidak berkata apa-apa terhadap ketaturan militer Argentina tapi kita tidak bisa menyangkal bahwa dia adalah penulis yang sangat besar dan mungkin posisi politik maupun kesehatannya memang sudah tidak memungkinkan dia untuk bertindak lebih pada masa-masa itu mungkin itu yang bisa saya bilang tentang posisi-posisi itu tapi iklim hawa di sana itu sendiri tidak tidak mematikan tidak tidak cukup apa bahkan pada situasi yang paling kediktator sekalipun dia tidak seperti kita misalnya yang secara yang benar-benar melarang komunisme sampai masuk dalam suatu aturan negara bahkan di jilipun ketika partai komunis dihabisin dan aktivisnya juga di pantai seperti di kita komunisme sebagai suatu paham itu sendiri tidak bisa tidak dilarang secara resmi dan itu menumbuhkan gerakan-gerakan baru mereka yang mempelajari dan para penulis-penulis baru jadi secara iklim saya tidak mengkhawatirkan bahwa terjadi suatu kebuntuan gitu ya kebuntuan yang akan akan menggalangi munculnya atau menumpulkan kreativitas saya kira begitu baik terima kasih Mas Roni dan Mas Brie mungkin diskusi yang ini akan lebih seru saat ada diskusi yang lain formatnya karena kan panjang sekali sebetulnya bicaraannya nah kita bergeser ke pertanyaan yang mungkin lebih santai disini ada yang menanyakan dari Bapak Heri Anggoro lagi jadi berapa tahun silam penonton televisi Indonesia menyukai telenovela dari Amerika Latin misalnya Marimar dan Maria Mercedes dalam buku disebutkan bahwa karya-karya sastra pada dasarnya adalah cerita cinta apakah ada atau tidak hubungan antara karya sastra Amerika Latin yang diulas dalam buku dengan budaya pop serta dalam novella seperti apa Mas Roni oh ya sangat kental ya maksudnya dia kisah-kisah seperti itu bisa menjadi tema atau bisa menjadi atau dibentuk parodi untuk menjadi cerita yang seperti itu telenovela di Amerika Latin adalah semacam suatu suatu kultur yang nyaris tidak terpisahkan dari kehidupan mereka mungkin tidak semua negara Meksiko jelas berbeda dari Argentina dan sebagainya tapi ya itu itu mencekram apa imajinasi umum telenovela seperti Maria Mercedes atau Marimar itu dan di 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 berhasil misalnya bentuk telenovela itu dimanfaatkan sebagai suatu media politik untuk menyampaikan apa cerita-cerita tentang land reform dan sebagainya sampai menjadi perdebatan publik di parlemen dan sebagainya ya tentang MST atau kerakan masyarakat yang tak bertanah itu itu dipakai bentuk-bentuk budaya populer seperti telenovela itu untuk mengangkat persoalan-persoalan itu jadi ketika Mahfud Mahfud yang satunya lagi bukan Mahfud Iwan ya waktu itu mengomentari ikatan cinta itu hukum dalam ikatan cinta saya teringat suatu episode itu ketika telenovela sampai menimbulkan perdebatan di parlemen berhasil tentang kondisi masyarakat yang tidak punya tanah tentang pentingnya land reform dan sebagainya dan itu sengaja dimanfaatkan oleh para pembuat yang mengangkat isu-isu itu ada novel penulis Argentina yang kalau di Indonesia kan judulnya dikianatin oleh Rita Highworth yaitu bintang film dia juga memakai budaya pop itu untuk pengisahan terus ada novelnya Mario Bargasio saya yang bercerita tentang ya ini semacam telenovel tapi bukan TV Sandiwara Radio seperti Totor Timular dan sebagainya mungkin dekat dengan novelnya Mahfud Iwan si ulit ya itu bercerita tentang penulis yang sangat produktif dalam menghasilkan Sandiwara Radio itu bagaimana saking produktifnya dia tiap hari mengharap beberapa naskah sekaligus dan nantinya tokohnya tertukar-tukaran tercerita itu novel yang sangat lucu ya itu ya kalau ditanya kaitannya sangat berkaitan mungkin bukan dari jenis novel yang diangkat jadi itu tapi secara kultural itu sangat membentuk kehidupan masyarakat di sana baik nah ini kemudian ada pertanyaan dari Tisa halo mas Roni apakah naskah atau esai yang tidak terpilih sebagai 16 esai di buku ini bisa dibaca semuanya di sasra alibi tadi kan ada sekitar 25 ya yang disampaikan mas Roni oh ya bisa semuanya saya saya belum tutup blog itu orang bisa bebas baca tapi ya juga belum ada yang baru juga sudah lama sekali enggak saya isi lagi tapi tetap tersedia kalau mau baca-baca silahkan oke nah ini kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Ilham pertanyaannya untuk Mas Roni dan Mas Eka jadi Ilham ini melihat beberapa bulan yang lalu atau tahun belakangan ini banyak muncul penerbit di Indonesia terutama penerbit Indi yang menerbitkan naskah-naskah lama dan tematik misalnya penerbit labirin atau Trubadur yang belakangan menerbitkan naskah Amerika Latin nah apakah ada tanggapan dari Mas Roni Mas Eka atau mungkin juga bisa ditandai lagi juga dari Mas Mahfud seperti apa apakah ini sebuah fenomena atau seperti apa ya saya pikir itu menunjukkan bahwa semakin banyak yang berminat atas atas sastra dari Amerika Latin yang tidak terpatok hanya pada nama-nama besar yang itu itu aja dan saya pikir ya saya sih senang-senang aja itu penerbit yang bagus juga kalau kalau banyak semakin semakin banyak penerbit yang mau untuk melihat kesana meskipun saya sendiri kalau ditanya untuk margin kiri sebenarnya fokus ke Amerika Latin saat ini bukan fokus itu karena pengaruh saya pribadi kalau margin kiri sendiri maunya akan punya sastra terjemahan dari semua sebanyak mungkin kawasan di dunia gak hanya terpatut Amerika Latin saja dari Mas Afud atau Mas Eka ada komentar terkait ini saya sebagai penelit senang-senang saja semakin banyak penerbit mungkin beberapa dari mereka akan kaya dan saya punya alternatif lebih banyak menyalurkan sesederhana itu tapi maksud saya itu juga membuat hazanah kita menjadi lebih ramai ada kritik sana-sini tapi saya rasa itu bisa didandani sambil jalan saya rasa seperti itu saja oke dari Mas Eka kalau teman-teman di Jogja ini di Jogja biasanya kenapa memilih naskah-naskah lama biasanya pertimbangan finansial ya ini itu kan hemat jadi kami cenderung memilih naskah-naskah yang sudah public domain atau naskah-naskah yang kita tidak perlu membayar raik dulu waktu di OAK kami melakukan itu juga jadi pendependen Jogja rata-rata memulai dengan sangat sederhana jadi nyari naskah yang memang sudah tidak tidak perlu membayar raik terkait fenomena itu sebenarnya mungkin menurut saya sih Bumpenerbit Indi Jogja terjadinya tahun 2017 atau 2018 kalau tidak salah karena waktu itu satu bulan ada sekitar 27 penerbit baru yang muncul bersamaan dengan event Kampung Buku Jogja jadi mau ada event tiba-tiba teman-teman banyak banget yang membuat penerbitan setelah fase itu saya kira lebih cenderung biasa ya paling sebulan satu atau dua penerbit baru jadi istilah yang tadi Mas Rony bilang suatu saat Jogja juga kalau kita lempar batu pasti kena penerbit Indi juga jadi itu benar-benar yang menarik seperti kata Mas Rony jadi lebih meriah aja terima kasih nah ini kemudian pertanyaannya dari Hilda untuk Mas Rony kebetulan baru setahun belakang berminat pada sasra Amerika Latin karena kebetulan sedang belajar bahasa Spanyol pertanyaannya ada dua yang pertanya pertama pertanyaannya sangat basic sebenarnya penyebutannya itu sasra Amerika Latin atau sasra Hispanik nah kemudian yang kedua apakah sasra Amerika Latin di tahun-tahun mendatang sekiranya ini apakah akan terus diminati atau bahkan tambah diminati oleh pembaca sasra di Indonesia apakah mungkin Mas Rony ada pembayangan seperti kira-kira seperti apa sih di masa depan ini sebenarnya sebenarnya kalau nyaris tidak ada bedanya tapi mungkin kalau kita melihat dengan lebih detail ya mungkin ada beberapa pengamat yang yang membedakan Amerika Latin itu tentu lebih luas di beberapa bagian di dekat-dekat Kolombia sana ada beberapa negara kecil-kecil kayak Haiti dan sebagainya yang lebih banyak dipengaruhi Perancis daripada Spanyol gitu jadi kalau mau dibedakan ya yang Hispanik itu murni yang dipengaruhi bahasa dan Spanyol gitu sementara yang kayak Haiti Guyana dan sebagainya itu bukan tapi mereka umumnya tetap disebut tetap bagian dari Amerika Latin juga misalnya membedakan antara Amerika Latin dan Amerika Selatan gitu yang kalau Amerika Selatan akan mencakup Brazil yang berbahasa Portugis gitu tapi ya itu kalau ditanya mana yang lebih tepat ya sama-sama tepat tergantung kebutuhan penggunaannya tentang Amerika Latin ya saya sih kepinginnya berharapnya ya ke depan sih semakin banyak peminatnya ya tentu tentu saja berharapnya sih begitu dan saya pikir iya sih ada beberapa fenomena yang menunjukkan itu saya tidak tahu apakah akan berpengaruh ke pembacaan buku-bukunya tapi saya pikir harusnya iya karena terjadi peningkatan fenomena orang yang ingin belajar bahasa Spanyol misalnya itu terasa sama seperti fenomena meningkatnya orang yang yang ingin mempelajari bahasa Korea itu juga menambah semakin marahnya terjemahan sastra Korea saya yakin sih ini pertanyaan yang terakhir untuk hari ini untuk Mas Roni lagi saya mengenal sastra Amerika latin pertama-tama melalui buku Isabel Aini yang diterjemahkan Mas Roni berjudul Rumah Arwah setelah itu saya mengikuti karya-karya Aini dan baru-baru ini saja membaca gabu yang diterjemahkan oleh Joko Lelono dan bagaimana jika dihubungkan dengan karya-karya Bolanyo seperti apa Mas Roni mungkin sepertinya dari karya saya juga bingung saya mau bilang bahwa Bolanyo itu anti sekali sama AYND bagi dia AYND itu nggak bisa menulis jadi mungkin di buku ini juga ada satu artikel yang tentang konflik juga antara sesama penulis di Amerika latin ini ini juga menarik untuk dibaca dan ya memang pada berapa titik medan sastra itu tidak semanis itu beberapa konflik-konflik yang mungkin juga mewarnai pada akhirnya dunia sastra itu seperti apa Bu Yano pasti mengkritik semua penulis yang tua-tua itu tapi terhadap Gabo dan Barikasiosa dia masih hormat karena menurutnya agak tidak tertandingin tapi kalau sama AYND dia muntap semoga bisa menjawab pertanyaan dari Tufail tadi ini karena tidak terasa sudah sampai 2 jam lebih kita diskusi hari ini jadi harus kita akhiri sampai di sini tapi mungkin masih ada bahasan-bahasan yang mungkin bisa difasilitasi lagi oleh teman-teman teroka ini ya jadi sekali lagi terima kasih kepada Mas Roni kepada Mas Mahfud atas waktunya dan diskusi yang seru juga masuk ke Mas Eka juga dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi hari ini jadi sampai ketemu lagi selamat sehat selamat malam selamat malam terima kasih semuanya terima kasih semuanya sampai jumpa teman-teman minggu depan di teroka baca buku pertama yang akan kedai